2 Sundulan Johan Alvarisi Selamatkan Arema FC Dari Kekalahan Arema FC terhindar dari kekalahan saat menghadapi Borneo FC dalam lanjutan Liga 1, Minggu 20 Maret 2022. Duel di Stadion Murah Raiden Pasar, ini berakhir imbang 2-2. Laga ini nyaris menjadi mimpi buruk untuk Arema, Singo Edan harus tertinggal 2 gol di babak pertama. Borneo FC membuka keunggulan di menit 32. Umpan dari Trens Puhiri diselesaikan menjadi gol oleh Jonathan Bustos. Memasuki menit 38, Borneo menggandakan kedudukan. Kali ini, Wawan Febrianto mencatatkan namanya di papan skor. Bayang-bayang 3 kekalahan beruntun mulai menghantui Arema. Beruntung ada sang kapten, Johan Alvarisi yang menjadi penyelamat. Alvarisi mencetak gol perdananya di menit 52. Tandukannya bersarang di gawang pesut etam yang dikawal Angga Saputra. Lewat skema sepak pojok di menit 74, Arema menyamakan kedudukan. Lagi-lagi, Alvarisi sukses mencetak gol lewat Sundulan. Skor 2-2 bertahan hingga akhir laga, hasil ini tak mengubah posisi Arema dan Borneo di klasemen sementara. Arema di posisi kelima dengan 59 poin, langsung dibuntuti Borneo dengan raihan 49 poin. Susunan pemain Arema FC, Adilson Maringa, Johan Alvarisi, Sergio Silva, Rensi Yamaguchi digantikan Febi Eka Putra menit 46, Rizky Dwi Febrianto, Jayus Haryono, Rian Kurnia digantikan Dedik Setiawan menit 46, Genta Alparedo digantikan Sandi Sute menit 46, Dendi Santoso, Carlos Fortes. Borneo FC, Angga Saputra, Wildan Syah digantikan Nur Dian Syah menit 65, Safruddin Tahar, Javlon Gusevnov, Leo Guntara, Jonathan Bustos, Wawan Febrianto digantikan M. Sihran menit 68, Terence Puhiri, Wahyudi Hamisi digantikan Ilham Syah menit 65, Kei Hirose, Francisco Torres digantikan Serdi Epifano menit 77. This is Raven Beats.